Usai melantik Satono dan Fahlur Rovi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sambas, Gubernur Kalbar Sutarmiji menekankan sejumlah hal yang harus dikerjakan demi Sambas yang lebih maju. Di antaranya pengembangan pariwisata, peningkatan pendidikan serta dan rumah sakit yang modern. Dikatakan Sutarmiji dengan masa jabatan yang tak sampai 5 tahun, Satono Rovi mesti segera melakukan pembenahan. Seperti pengembangan di sektor pariwisata Temajo. Di sektor pendidikan, Sutarmiji mengatakan bahwa dahulunya Sambas merupakan gudangnya pemikir dan ilmuwan dan dirinya berharap itu bisa dikembalikan. Sedangkan mengenai rumah sakit yang ada saat ini, di Sambas diharapkan Gubernur di masa kepemimpinan Satono Rovi layanan rumah sakit bisa lebih modern. Bupati segera, ini jabatannya nggak sampai 5 tahun ya. Bupati itu harus, karena di sana itu banyak binas-binas itu pejik, bukan definitif. Adit 8 atau 9, bilang salah saya. Itu nggak akan tunggu 6 bulan. Minta izin kepada Mendagri untuk melakukan open bidding terhadap binas-binas yang pejik. Nah, efektivitas anggaran nantinya sudah bagus. Nah, kemudian kembangkan pariwisata di Sambas itu. Sambas punya ikatan budaya dengan Malaysia dan Brunei, sehingga di Semenari bisa tawar dari sana. Karena celah fiska Sambas itu lemah. APBD-nya tidak sampai, PAD ini nggak sampai 10 persen dari APBD. Sangat tergantung pada pusat. Mau Lidpon TV memberi tekan. 5-3-8-8-8-3-8.